Setelah sukses membawa Ethereum menjadi koin terbesar kedua dalam market cap crypto coin dan nomor satu dalam banyaknya macam kegunaan, Vitalik Buterin tidak berhenti berkarya. Meski Ethereum 2 Beacon Chain baru nanti akan live tanggal 19 September yang menandai lahirnya Ethereum berbasis konsensus proof of stake, Vitalik sebenarnya telah memulai proyek sampingan lain yaitu Soulbound Token. Apa itu Soulbound Token yang disebut sebagai masyarakat desentralis dalam web 3, serta apa manfaatnya? Sebelum saya mulai, saya akan perkenalkan diri lebih dulu ya. Nama saya Adi, host channel ini, Crypto Crypt Dude. Channel ini adalah perpustakaan digital tempat kita semua belajar pengetahuan apapun seputar blockchain, pasar cryptocurrency, dan bagaimana mengambil manfaat dari ekosistem ini. Teman-teman bisa mengunjungi channel ini dan melihat catatan-catatan yang kami buat pada konten-konten sebelumnya. Kami paham bila waktu kalian tidak banyak, manfaatkan fitur show transcript yang ada pada bagian bawah deskripsi konten agar kalian bisa melompat ke bagian-bagian yang kalian ingin ketahui saja. Ayo, langsung saja kita mulai topik kali ini tentang Soulbound Token. Soulbound Token berbeda dengan token Ethereum lain yang ditulis dalam bahasa ERC20, ERC721, ERC1155 yang punya kegunaan sebagai alat tukar, smart kontrak, simpan pinjam, saham kepemilikan NFT, atau bahkan Metaverse. Ini karena Soulbound Token tidak bisa ditransfer kepada orang lain, tidak bisa diperjual belikan, yang hanya ada pada masyarakat desentralis saja. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan mundur sedikit dulu, menjelaskan beberapa istilah bagi teman-teman yang baru mengenal dunia blockchain dan kripto. Kata desentralis adalah mengacu pada masyarakat tanpa pemimpin, sehingga aturan dibuat bukan oleh pemimpin, tapi sudah ditulis sejak awal dan hanya bisa diubah atas persetujuan orang banyak. Untuk bisa menyuarakan hak suara ini tentunya harus ada bahasa yang sama, yaitu salah satunya dengan alat bantu yang disebut koin atau token, untuk bukti catatan. Jadi siapapun yang mengatakan koin atau token itu adalah uang, itu tidaklah benar, karena mereka hanyalah suatu bahasa digital yang mewakili suatu kesepakatan atau konsensus. Blockchain adalah ibarat buku catatan yang mencatat jurnal atau catatan harian perjalanan sejarah antara aktivitas orang-orang di dalam masyarakat desentral ini. Semuanya berjalan otomatis tanpa perlu ada yang mencatat secara manual. Karena konsensus telah dibuat dalam bahasa digital dan dijalankan dengan alat, bahasa coding, alamat internet tiap alat, dan koneksi internet saja. Jadi sangat lucu ya apabila di luar sana ada yang menyuarakan bahwa kripto koin atau token harus diatur oleh badan pengawas pasar modal atau apalah. Karena sebenarnya ini adalah media saja untuk suatu maksud dan tidak selalu bersifat ekonomis. Teman-teman bisa melihat konten kami tentang ERC20, ERC721, dan ERC1155 dalam bahasa blockchain ethereum. Pada konten di link di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Lalu teman-teman juga perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan web 3. Berkaitan dengan internet, teman-teman perlu tahu dulu cara kerjanya. Bila kita mencari alamat suatu situs, maka ada layanan jasa internet yang akan memandu kita menuju IP address yang ingin kita kunjungi. Selengkapnya teman-teman bisa belajar di konten yang saya berikan di link di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Berbeda dengan internet biasa, di dalam web 3 semua informasi yang ingin kita sajikan tidak berada pada suatu alamat domain tertentu. Melainkan dipecah dan dibungkus sandi-sandi, kemudian disebarkan dan dititipkan ke harddisk milik orang-orang yang mengizinkan alatnya untuk dititipi informasi ini. Tentunya dengan imbalan token atau koin juga. Tujuan dibuatnya hal semacam ini adalah untuk mengamankan informasi dari segala bentuk sensor, pembungkaman, dan pengubahan oleh pihak-pihak tertentu, seperti regulator atau penguasa misalkan. Mengenai web 3 dan sistem penyimpanan pada masyarakat desentral ini, teman-teman bisa menonton pada konten di link di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Di situ, teman-teman akan mengenal istilah IPFS atau Interplanetary File System. Kini kita kembali fokus pada Soulbound Token atau SBT. Token ini diusulkan pertama kali pada Mei 2022 oleh alih teknologi ekonomi dan sosial yang bernama E. Glenn Whale, pengacara puja Old Hover dan pembuat Ethereum Vitalik Buterin. SBT ini masih primitif dan masih berupa blok pembangun fungsional. Komunitas desentral bisa disebut adalah persimpangan antara politik dan pasar dan segala bentuk lalu lintas informasi dalam web 3 yang tentunya harus punya kecocokan, komunitas, dan bottom-up kepentingannya. Kerjasama dan jaringan yang lahir harus diatur oleh penggunanya sendiri. Ini untuk menghindari kapitalis berlebihan, agar bisa lebih inklusif, demokratis, dan tidak terpusat atau merata. Jadi pendeknya tujuan desentralisasi ini untuk menghindari yang berkuasa, yang punya modal, menguasai populasi yang lebih banyak, yang bermodal kurang. Bila di dalam blockchain bisa dibuat suatu catatan transaksi, bisa dibuat kontrak digital atau smart kontrak, bisa dibuat karya seni digital atau NFT, maka tentunya juga bisa dibuat hal-hal yang spesifik yang mewakili keberadaan seseorang. Dalam hal ini misalnya, komitmen atau perjanjian, kredensial atau mandat, afiliasi atau keanggotaan, yang ditulis dalam hubungan sosial dengan sesama anggota masyarakat desentral ini. Dengan kata lain, SBT ini adalah token yang mewakili berbagai sifat, fitur, dan pencapaian yang melekat pada diri seseorang atau sebuah entitas. Jadi, bila teman-teman ada yang mengikuti arah dan tujuan ekosistem interaksi sosial masa depan yang disebut Metaverse, nampaknya ini adalah fondasi-fondasi awal untuk menuju ke sana. Setiap manusia, setiap perusahaan harus punya wujud digital dulu yang didalamnya melekat segala hal yang berkaitan dengan orang atau perusahaan atau organisasi tersebut. Satu orang disebut satu soul, bisa membuat SBT dan menghadiakannya kepada soul lain. Sebagai contoh, sebuah sekolah atau soul bisa menerbitkan SBT sertifikat kelulusan pada siswa atau soul yang lulus ujian. SBT ini tercatat secara permanen dalam blockchain, tidak bisa dihapus, bisa dicek siapa saja, sehingga tidak bisa dipalsukan. Tidak seperti lembar ijasa yang bisa dipalsukan dan sulit dilacak kembali setelah bertahun-tahun. Saat ini konsep SBT belum tuntas dibuat dan apalagi dimulai. Tetapi yang pasti, token ini tidak bisa ditransfer kepada orang lain, tidak bisa dijual beli. Setiap orang atau entitas yang disebut soul tadi, pada dasarnya adalah sebuah dompet token yang hanya bisa menerima token SBT saja. Bukan token kripto jenis lainnya yang ada saat ini. Dan pastinya, akan dirancang suatu sistem agar satu orang hanya boleh punya satu dompet SBT. Tidak bisa lagi seperti saat ini, satu orang bisa saja punya banyak email, banyak akun sosial media dengan berbagai username-nya masing-masing. SBT ini lebih ke arah mencatat interaksi atau keterkaitan antara satu soul dan soul lainnya. Berbeda dan terpisah dari catatan yang dibuat oleh institusi pemerintahan seperti kartu identitas, paspor, identitas pajak, dan lain-lain. Konsensus yang dipakai dalam SBT ini nantinya adalah POH atau Proof of Humanity. Penggunaan soulbound token ini antara lain misalnya rekamedis atau medical record, data untuk hubungan debitur-kreditur keuangan, mencegah serangan-serangan cyber pada aktivitas footing pada DAO atau Decentralized Autonomous Organization dalam Blockchain. Mengenai DAO, kalian bisa mempelajari pada konten yang pernah saya buat. Link di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Mari kita simpulkan isi konten kali ini. Soulbound token menurut saya adalah gagasan bagus. Mengenai bagaimana merealisasi suatu bentuk fisik menjadi catatan digital yang permanen, bisa diverifikasi pihak yang berkepentingan dan tidak bisa dihilangkan. Dengan adanya hal semacam ini, setiap orang nantinya akan bisa diwakili identitas dan riwayat digital yang akan siap untuk bisa dihadirkan dalam dunia metaverse di platform manapun. Yang pasti ini adalah langkah awal yang sangat penting. Siapkah kita masuk dunia yang transparan seperti ini? Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis pendapat Anda ya di kolom komentar konten ini. Bisa saja dengan adanya dompet SBT ini nanti. Siapa yang memberikan subscribe, like, komentar, akan saya beri SBT dari saya ke dompet Anda. Demikianlah konten kali ini. Terima kasih sudah menyimak hingga usai. Sampai jumpa lain waktu.